Kalau misalnya sampai ada iblis yang memilih tubuh manusia, itu pasti ada alasannya. Entah memang secara garis keturunan dia memang sudah dikorbankan, atau yang kedua dia ada di tempat yang salah. Apalagi kalau misalnya efeknya itu sampai dia gak mau makan, gak mau tidur, gak minum. Nah itulah yang bisa bikin dia sampai lada. Oke, selamat datang kembali di Kamis Malam, Jumat Malam, eh Kamis Malam, Malam Jumat. Oke, bersama Guru Beka lagi, kali ini udah ganti baju gue, cuman dia datang lagi dia belum ganti baju nih dia. Iya guys, maafin ya ini lagi namung biar bisa beli baju, curang sekali anda lihat nih, ya tuh iya. Gak apa-apa guys, biasa kalau yang gak ganti-ganti ini berarti setia. Kan baju bro, jadi sama-samain dong, hingga semua tergantung baju. Ya gak apa-apa, siapa tau ya kan. Ya ampun. Bersini ada yang komen. Oke, nah Frisley, kalau kemarin kita bahas tentang pemanggilan arwah-arwah terus nih ada juga. Terus yang awal juga kita bahas... Kuyang. Kuyang, nah sekarang nih kita coba bahas pengusiran ya. Oke. Pengusiran hantu. Tapi sebelumnya kamu ini gak, nonton Hai Bay Mama gak? Nonton, nonton lah. Abis kamu yang nyuruh nonton, aku baru nonton. Iya, aku nonton 11 episode kan, terus banyak tuh orang yang nangis, yang katanya sedih banget. Banget. Tapi aku tuh gak nangis. Serius? Iya. Emang gue tuh gila sih, lalu nonton film tuh emang bener-bener kampret sih. Gak sih, misalnya karena itu tuh menurut gue tuh bukan sesuatu yang real gitu loh. Oh karena kamu udah biasa gitu gak sih? Biasa apa? Bisa syuting. Oh, bukan sesuatu yang real. Sesuatu yang real tuh misalnya gak dilihat sama kita kan gak mungkin ada arwah yang sebegitunya menurut gue. Iya sih, benar. Dan rasanya tuh, apalagi begitu dia walik ke dunia, itu kayak udah gak mungkin banget gitu. Iya sih, kalau itunya iya. Iya kan? Jadi kayak, ya well tapi sebenernya film itu tuh. Keren banget. Keren banget itu film arwah terbaik yang pernah ada buat gue. Iya. Bisa menceritakan. Karena kamu tidak berani nonton yang serem-serem. Bukan, bukan. Maksudnya, maksudnya. Oke misterinya, jalan ceritanya. Bukan, bukan. Jadi tuh kayak banyak film Indonesia juga. Bukan, sinetron-sinetron Indonesia lah ya. Oke. Yang ada sosok yang jagain. Misalkan hantu yang cantik-cantik, yang baik gitu. Tapi, beda gitu sama Korea kok buat enak gitu ya ditontonnya. Karena kayak misterinya gak sih? Ngeliat mereka tuh ngebangun dari pemain satu sama pemain lainnya tuh bener-bener jadi kayak mereka pasangan suami istri banget gitu loh. Iya, ya tenternya tuh enak banget gitu loh. Jadi ada cerita yang menarik, yang bikin kita tuh betah kayak, oh bisa juga ya. Seri-seri arwah tuh dibuat semewah ini misalnya gitu. Semewah ini gitu. Nah, menurut kamu sendiri nih, itu kan sebenarnya cerita arwah ya. Untuk kamu yang suka bermain dengan arwah. Itu menurut kamu gimana tuh filmnya? Apakah ada benarnya atau tidaknya atau salah semua atau gimana? Kalau tentang ceritanya itu sendiri, sebenarnya menurut aku itu tidak mungkin sama kayak yang tadi kamu bilang. Abis itu, kalau misalnya aku ngeliatnya tuh lebih ke yang, ini kan perjalanan kehidupan ya. Terus ternyata si mamanya itu gak ada dan dia menjaga anaknya dari kecil sampai anaknya itu dewasa. Selama ini yang aku temuin, sekalipun ada jin yang menyerupai, itu gak ada yang se-overprotective itu. Dan biasanya mereka itu gak ada yang, maksudnya itu tuh bener-bener dia ngejagain dari setan lainnya. Sebenarnya gak kayak gitu, karena se-oke jin itu memang mempunyai tugasnya masing-masing. Kayak misalnya Marsha, dia itu mempunyai tugas untuk mencari tulangnya. Itu kan jin ya, bukan Marsha-nya. Tapi setelah tulang itu ketemu, dia akan pergi. Nah, jadi jin itu punya tugasnya masing-masing. Sekalipun itu sebenarnya tugasnya dia untuk menemani si anak itu misalnya. Itu gak mungkin bisa ngejagain si anak itu dari hantu-hantu lainnya yang misalnya pengen deket atau pengen apa. Karena secara logika sebenarnya memang anak kecil itu mampu untuk melihat mereka. Anak kecil rata-rata tuh pasti bisa ngeliat mereka. Keberadaan mereka, terus tempat itu gak enak atau apa tuh anak kecil bisa. Jadi bukan gara-gara mamanya yang ngejagain. Kan kalau disitu kan karena mamanya yang selalu nempel, akhirnya anak itu indigo ya bisa ngeliat. Nah, aslinya tuh gak kalau yang selama individually temuin, anak kecil itu rata-rata mampu untuk melihat mereka. Ya sih, bener juga sih. Cuman banyak lagi tuh, buat gue tuh kok bisa ya film Arwah tuh punya banyak nilai, pesan yang positif. Kayak gue sedih tuh malah waktu ya, waktu si mamanya, sosok kuat di depan papanya, waktu doa yang upset-upset awal tuh, dia ada. Papanya itu berarti yang papanya abisnya nangis kan, teriak-teriak. Iya, pas abis itu malah dia sosok kuat, sosok marah, dan kayak gitu dia ke kamar mandi, dia nangis kejer. Itu tuh kayak seorang ibu yang pengen terlihat kuat, tapi di belakang tuh nangis. Hal-hal yang simple yang, oh mungkin kita ntar kalau udah meninggal tuh kayak gitu ya. Iya bener juga, aku juga sempet mikirin itu kayak, Ternyata emang bener yang kalau dibilang secinta-cintanya kita sama pasangan atau gimana, tetep kita tuh mungkin gak semua orang tua bisa nunjukin rasa cinta mereka ketika, gimana ya ketika kita hidup. Tapi pas si siapa tuh yang mamanya itu gak ada, malah papa mamanya tuh bener-bener yang mamanya berusaha untuk ngeyakinin kalau, Enggak, ini suaminya bisa kok ngehidupin anaknya, jangan terlalu sama kita, bukannya apa, tapi biar dia bisa melanjutkan hidup. Karena ternyata suaminya itu mencoba untuk bunuh diri kan, disitu tuh aku kayak, ya ampun, ngerti gak sih? Kayak ternyata mama papanya itu bukannya jahat, tapi mereka mencoba, iya apa mikir jahat? Ternyata enggak, biar dia bisa mandiri. Jadi itu bener-bener, segala sesuatu tuh pasti di belakangnya ada sesuatu. Ada alasan, iya bener. Terus, ada lagi, yang bagus nih kata-katanya, ada bahasa yatim untuk orang yang tidak punya bapak. Ada bahasa piatu untuk orang yang tidak punya ibu. Tapi tidak ada bahasa apapun yang bisa menggambarkan orang tua kayak anaknya, anaknya udah meninggal. Pokoknya emang kalau hai bayi mama aku dapet banget sih, bener-bener kayak, waduh aku nangis terus. Apalagi pas, maksudnya aku kira ketika keberadaan si jinnya itu menyerupai manusia dan dia sudah menjadi manusia, balik lagi untuk menyelesaikan urusan. Aku kira dia bakalan ngehancurin keluarganya. Ternyata malah dia enggak mau kan, enggak mau sama sekali mereka sampai cerai atau apa mereka. Dan ternyata si mama, sosok mama penggantinya juga baik banget gitu loh. Itu kayaknya satu-satunya seri, tidak ada yang jahat, semuanya baik dan bener-bener, dan sebenarnya memang kita kan dalam hidup tuh gak selalu ada yang jahat juga kan. Semua itu baik, emang lempeng-lepeng aja. Tergantung caranya. Terus juga pengusir hantunya juga kan, itu tuh aku kira sebenarnya kesel gitu loh awalnya. Kayak nih pengusir hantunya emang senyebelin ini. Eh ternyata dia tetap baik loh, dia tuh berusaha untuk yang, enggak apa-apa deh gue yang dihukum, yang penting dia selesai urusannya gitu. Di situ tuh aku kayak, ih kok semuanya bener-bener ngedukung untuk keberadaan dia tuh dimengerti sama semua pihak gitu. Walaupun itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin orang yang udah gak ada tuh tiba-tiba muncul maksudnya. Ya itu gak mungkin banget ya. Tapi kalau misalkan kita udah meninggal nih, itu kan kalau digambarin tuh rumah duka. Kan kalau disana mungkin ritualnya pembakaran ya, jadi rumah abu. Kremasi. Itu kan rumah abu. Terus tiba-tiba ada yang keluar, semuanya mereka bersegagurau. Enggak, kalau aku pernah dateng ke rumah duka gitu, memang ngeliat jin yang menyerupai, tapi paling cuma lewat-lewat aja. Tapi gak yang serame mereka, kan mereka itu ngerumpi kan. Iya, ngerumpi. Ada hantu baru diomongin gitu, ayah kamu kenapa? Iya, iya, iya. Hantu enggak kayak gitu. Tapi emang itu salah satu penggambaran yang unik banget sih dalam film ya kan. Tapi balik lagi, percaya atau tidak kan kurusan kalian ya. Tapi kalau gue sih, ya gak ada lah kayak gitu pastinya. Tapi pelajarannya ada ini juga, ada yang meninggal tuh belum selesai kayak ada supir sama bosnya kan. Oh iya. Itu bener-bener kayak, kita tuh jadi belajar kalau apapun yang tidak ada di dunia, kita tuh harus baik gitu. Ada supir yang miskin tapi punya keluarga yang harmonis. Sedangkan si bosnya yang kaya raya, tapi anaknya gak peduli dan malah ingin hartanya. Jadi semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di situ kan juga ada pengusuran-pengusuran setan tuh. Iya, ada. Si yang jahat tuh kan terakhir-akhir masuk tuh. Yang mau ngebalikin kan, yang pakai tongkat. Iya, anak buahnya Captain Rie kan. Hah? Kok aku ngel-ngel lagi? Captain Rie mah bukannya film beda lagi. Gak nonton gak tapi? Captain Rie Crash Landing. Iya. Gak nonton? Aduh, itu tuh kan dia yang jadi pengusuran setan tuh. Dia main juga di Captain Rie, di... Oh itu beneran? Bener. Oke. Nah, menurut kamu tuh ada gak sih? Istilahnya dukun ya kalau gitu. Dukun yang memang punya tugas untuk angkat arwah ini ke alam baka. Menurut aku enggak. Enggak ada juga. Karena gini, sebenarnya kalau aku memandang ya Kak. Kita itu emang diciptakan sama Tuhan dengan porsi masing-masing gitu loh. Sehebat-hebatnya manusia dan sehebat-hebatnya jin. Jin tidak mungkin bisa menjatuhkan manusia. Dan selagi itu memang bukan kodratnya manusia untuk membalikan seseorang sampai ke alam baka itu kayaknya gak mungkin. Karena emang udah-udah diatur porsinya tuh ibaratnya kayak, Oh oke yang A itu akan mendapatkan pelajaran yang ini. Yang B karena dia suka matematika. Oke berarti yang dia dapetin cuma matematika ibaratnya kayak gitu. Jadi aku tidak percaya kalau misalnya manusia atau aku nih misalnya ada yang ngaku-ngaku jadi arwah penasaran. Terus cuma kamu Frisley yang bisa balikin aku ke surga atau kemana. Nah itu gak percaya. Oke kalau ngomongin pengusiran setan nih. Oke. Kayak itu kan banyak film juga ya pasti kayak The Conjuring atau segala macem kan sebenarnya itu real nih gak sih? Jadi pengusiran setan itu eksorsism itu benar terjadi. Dan itu beda-beda kan kalau misalnya di film-film tuh kayaknya eksorsism tuh serem ya. Sampai ada yang kayak misalnya karena dia gak mau keluar si iblisnya itu sampai dianya meninggal dan lain-lain. Sebenarnya yang aku lihat sendiri kejadian itu emang real terjadi. Beneran adanya dia kerasukan dan lain-lain. Tapi kan gini kita gak bisa sepenuhnya percaya sama hal-hal gaib. Gimanapun kita hidup itu ada kondisi medis dan lain-lain. Dan se gak percaya-percayanya kita sama hantu. Kalau emang itu terjadi butuh juga ada penanganan dari orang yang paham. Ibaratnya gitu. Nah cara mengobati orang kan beda-beda. Ada yang memang harus menggunakan air suci. Ada yang menggunakan garam mungkin misalnya aku. Ada juga yang harus kayak misalnya. Dia tuh ngerasa yang oh ini cara penyembuhannya emang harus disuntik penenang atau apa. Nah itu beda-beda. Cuma kalau misalnya yang sampai ke luar negeri. Kalau eksorsism di Indonesia jujur belum pernah aku ngeliat yang kejadian ekstrim ya. Tapi paling dia sampai kurus gitu badannya terus lama-lama sembuh gitu. Ada. Tapi kalau misalnya yang di luar negeri tuh kayaknya bener-bener sampai dia maaf-maaf sampai gak ada gitu kan. Kenapa itu terjadi? Karena rata-rata orang luar negeri ada negara yang memang sangat amat percaya tentang kondisi gaib. Oh ada. Ada dong banyak. Contohnya kayak Jepang gitu-gitu kan disana juga mereka masih menjunjung tinggi banget nilai-nilai leluhur dan lain-lain. Jadi mereka mempercaya kalau tubuh manusia itu bisa dimasuki sama berbagai jenis gitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri beberapa negara lainnya ada yang gak percaya. Nah kalau yang gak percaya ini kan berarti mereka harus ke si dokter kan. Nah obat pengaruh obat dari penenang yang berkali-kali disuntik mungkin diminum. Itu tuh bisa bikin kita bermain dengan pola fikir kita yang mungkin. Kamu pernah gak sih kak ngalamin yang kamu demam tinggi? Kamu tuh ngerasa semuanya jadi aneh. Misalnya ada orang yang megang tahan kamu jadi kayak kamu ngerasa ditabok atau apa. Pernah gak? Waktu kecil atau apa. Setau aku semua orang tuh pernah ngalamin itu. Ada pernah gak? Demam tinggi tuh jadi kayak halu. Pernah kan? Ngerasa itu kan. Nah itu tuh karena kondisi tubuh. Kayak gitu kok sedikit panas sih? Kok serem gak? Tapi baginya tau. Sampe jalan. Iya kan? Kita kayak ngerasa gak betakan di satu ruangan. Atau ngerasa kayak gak enak. Pokoknya aneh deh ngerasanya. Nah itu tuh karena kondisi tubuh kita tidak bisa menerima. Nah kadang juga efek-efek kayak gitu yang bisa nambah. Mungkin menurut misalnya aku. Aku kan gak ngerti dunia kesehatan. Jadi ketika dokter memberikan obat misalnya untuk si A yang kesurupan parah. Dan reaksinya ternyata dia bener-bener bertolak belakang sama yang menurut aku. Dia harusnya tidur. Tapi dia malah teriak-teriak. Dia malah sampai bener-bener gak bisa nafas. Atau melotot ke atas. Aku bakalan bilang dong kalau oh ini jinnya gak mau keluar. Oke aku akan bantuin lagi pakai cara aku. Jadi tubuh manusia sekuat-kuatnya kita nerima. Tapi kalau misalnya berhubungan sama-sesama manusia. Menurut aku tubuh kita juga bakalan gak kuat gitu. Apalagi kalau misalnya efeknya itu sampai dia gak mau makan. Gak mau tidur. Gak minum. Nah itulah yang bisa bikin dia sampai gak ada. Jadi sebenarnya penyembuhan kalau dibilang exorcism itu serem tahu bisa bikin orang meninggal. Enggak. Tapi tergantung dari kalian tuh mau menyelesaikannya itu. Emang bener keluarga kalian percayanya itu dirasukin jin. Atau kalian mau coba untuk ke medis dulu. Karena kalau medis fokus aja dulu ke medis. Kalau saran aku ya. Karena masih banyak jujur. Ada case yang terjadi. Ada masalah yang terjadi kemarin itu. Baru-baru ini. Tapi aku gak bisa sebut nama. Aku punya temen. Temenku punya temen. Temennya punya adek. Jauhan terus. Iya pokoknya adeknya temennya temen aku gitu. Adeknya temennya temen aku. Itu kemarin meninggal. Meninggal. Karena diakini sama keluarganya kalau itu gangguan dari hantu. Katanya kesurupan bla bla bla. Sedangkan yang aku lihat sama sekali gak ada hantu. Aku berkali-kali ngomong. Kasian loh ini mau dirukiah berapa kali. Orang udah kurus gak bisa ngapa-ngapain. Masih dirukiah. Masih didoain. Disemprot-semprotin air. Terus masih yang ininya ditahan. Ya dianya udah gak bisa ngapa-ngapain. Sorry tuh sih ya. Maksudnya bukannya. Bukannya rukiahnya yang salah. Tapi salahnya adalah penanganan dari keluarganya. Menurut aku. Kasian loh gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan keluarganya juga mau dia terus-terusan dikasih obat. Dokter udah ngomong efek dari obat ini kalau dikasih terus bisa jadi satu lumpuh. Bisa jadi ini kayak gini. Kan masing-masing obat itu ada efek samping. Contoh kita mau ngasih obat penenang. Bisa jadi dia cepat tidur atau malah dia gak bisa tidur. Iya kan. Jadi itu ada efek-efeknya. Ditambah setiap hari dia harus dirukiah-dirukiah. Lama-lama badannya tuh bener-bener gak bisa nerima. Sampai akhirnya dia meninggal. Yang tersebar adalah. Oh ini meninggal karena dia tuh diganggu. Sempat kesurupan. Terus setannya gak mau keluar. Nah sebenernya sebagai aku anak indigo yang ngeliat. Dan sebenernya gak ada apa-apa. Ya gimana cara ngelurusinya. Juga bingung kan. Karena keluarganya meyakini kalau itu gangguan dari hal gaib gitu. Sebenernya kalau menurut aku itu enggak. Cuma karena salah penanganan. Jadi pertamanya dibawa ke dukun-dukun-dukun. Dia ngerasa kayak oh udah cukup. Bawa ke dokter. Ke dokter gak bisa. Ke dokter syaraf. Jadi udah tambahan sana-sini gitu loh. Udah jamu iya apapun iya. Sampai akhirnya dia bener-bener gak bisa ngapa-ngapain meninggal. Jadi. Baiknya fokus aja ke Madis dulu gitu ya. Iya kalau aku ya. Kalau eksorsismnya menurut kalian. Memang itu bener-bener kerasukan. Dan memang. Satu penanganan. Kalian yakin kemana deh misalnya. Ada yang pakai air suci mungkin. Ada yang harus. Mungkin diikat-ikat. Ada yang harus diapain. Tapi kalau menurut aku. Cara paling benar. Ketika kita merasa. Oh iya nih dia bener dirasukin. Dan gak bisa keluar. Caranya tuh diajak ngobrol baik-baik. Kita doain. Kita ngomong dalam hati. Kalau. Apapun yang memang ada di tubuh. Si. Orang ini. Coba untuk keluar aja. Jangan ke tubuh ini lagi. Tapi kalau emang itu. Terekam. Kalau misalnya di medis. Dia ada penyakit. Ya udah sembuhin di medis aja. Jangan dibawa-bawa ke hal gaib. Karena banyak orang Indonesia. Yang pusing dikit. Bilangnya tuh. Ih ketempelan. Pegel dikit. Ih kayaknya ada dikirimin. Padahal mah enggak gitu. Nah. Yang kayak gitu-kaya gitu. Yang kayak gitu-kaya gitu. Yang malah berpengaruh. Karena kalau misalnya efek obat. Ditambah efek minuman air-air. Yang didoain. Yang mungkin tidak. Tidak sesuai dengan obat. Yang diberikan oleh dokter. Itu bisa jadinya ke kitanya. Yang kita gak tau. Aku sih percaya. Kalau keberadaan iblis itu. Emang udah di atas-atas-atas lagi. Ibaratnya kayak. Kemungkinan aku. Anak indigo bertemu dengan iblis. Mungkin 0,10 persen. Menurut aku ya. Kenapa? Karena memang. Satu aku tidak mau berurusan dengan mereka. Yang kedua. Kalau misalnya sampai ada iblis. Yang memilih tubuh manusia. Itu pasti ada alasannya. Entah memang secara garis keturunan. Dia memang sudah dikorbankan. Atau yang kedua. Dia ada di tempat yang salah. Kayak misalnya di Emily Rose. Itu kan dia sebenarnya terjadi. Di asrama sekolahnya ya. Sebenarnya awalnya itu. Gangguannya baru satu. Sampai akhirnya jadi banyak. Itu mungkin karena memang. Iblisnya tuh ngerasa ketantang gitu loh. Ngerasa yang. Oh ini makin banyak pastor. Yang mau ngobatin gue. Ya udah gue tantangin balik. Dengan adanya si iblis A. Iblis B. Iblis C. Dan. Emang itu kan. Kalau kejadian Emily Rose. Itu emang bener-bener ada ya. Maksudnya. Emang terjadi itu. Kalau yang aku lihat. Satu itu juga ada pengaruh obatnya. Sampai dia bisa kayak ngerasa gak nyaman sama rambut. Jambak-jambakin rambut. Terus dia makan. Jadi makan laba-laba. Terus dia. Nyakar-nyakar dinding. Sampai kukunya pada patah. Nah. Kalau misalnya kayak gitu. Kita kesurupan tuh mampu. Sebenarnya kita kemasukan jin aja tuh. Kita bisa aja matahin kuku kita. Atau kita mau nyakitin diri kita. Tapi kan balik lagi. Seberapa besar energi si jin tersebut gitu kan. Ada jin yang. Setelah dia masuk ke tubuh kita. Dan melakukan hal yang negatif. Setelah itu jin itu udah gak bisa. Buat nunjukin apapun lagi. Karena ada batasan-batasan kan. Yang tadi aku bilang. Kalau yang iblis ini sendiri. Aku kurang paham. Tapi kalau misalnya sampai. Mampu atau enggaknya dia masuk ke tubuh manusia. Sampai nguasain itu mampu. Karena ketika misalnya si Emily Rose-nya ini. Kan kalau di film. Dia sempat beberapa kali sadar ya. Jadi abis diobatin. Tiba-tiba dia nangis. Dan dia ngomong gitu kan. Kayak dia ngomong sama papanya. Ayah. Bantu aku. Tolong aku gitu. Nah itu sebenarnya bukan Emily Rose-nya lagi. Menurut aku. Emily Rose-nya emang udah gak ada. Tapi tubuh itu memang sudah dikuasai. Karena kan. Ya itu yang aku bilang. Jin aja tuh pinter ngelabuin manusia. Apalagi iblis gitu loh. Tapi kalau yang kayak. Sebenarnya kayak Insidious. Conjuring apa segala macam. Kan sebenarnya. Ciltanya tuh kayak hampir sama. Dari rumah. Yang diganggu-ganggu terus. Akhirnya mereka melakukan pengusiran. Di akhirnya kan. Misalnya semua kayak gitu. Serem-serem gitu. Serem-serem gitu kan. Itu. Bener-bener kayak. Seheboh itu kah. Kalau menurut aku pribadi. Enggak yang seheboh itu. Tapi kalau dibilang. Emang bisa phrase orang. Orang kerasukan itu. Satu suaranya berubah-rubah. Yang kedua mungkin dia tidak mengerti bahasa latin. Tiba-tiba dia ngomong. Yang ketiga matanya putih. Semua atau apa. Itu bisa. Karena. Mama aku punya temen. Dia udah. Semuran lah sama mama temen. Dari dulu. Dia tuh kesurupan. Dia manjat pohon. Manjat pohon. Terus dia ngebuka kelapa. Pakai giginya. Bener-bener ngebuka. Terus bisa kebuka. Kebuka. Itu tuh bener-bener saksinya mama. Dan temen mama cewek. Oh berarti emang udah kekuatannya. Kekuatan si. Si Jin itu. Udah bener-bener gede. Itu abis. Abis kerasukan kan. Dia keluar lagi kan. Itu udah. Giginya biasa aja. Semuanya gak ada apa-apa. Patah. Otek. Iya lah parah. Sekarang gini. Waktu Jinnya masuk. Dia minum. Bubur kacang ijo. Baru di. Jadi. Waktu itu kan. Kata mama. Mama lagi di rumah gitu. Terus lagi pada masak. Bubur kacang ijo. Jadi kan itu masih dimasak. Nah tiba-tiba dia lari ke dapur. Ngambil dari panci. Diminum gitu. Nah pas dia udah sadar ya. Melepuh. Mulutnya. Makanya itu tuh. Jangan pernah main-main. Itu yang aku bilang. Kalau misalnya permainan. Ritual. Itu jangan pernah main-main. Karena kita gak tau. Efeknya mungkin sama kita. Oh enggak tuh. Gue gak kenapa-napa. Baik-baik aja. Tapi kita gak tau. Dia itu ngefeknya ke keluarga. Atau orang terdekat kita atau enggak. Jin itu ada dua. Ketika memang kita mempunyai. Perjanjian yang negatif. Dia akan ber. Apa. Berimpak ya negatif juga. Ketubuh kita. Tapi kalau misalnya kita. Menerima. Kayak misalnya aku deh. Aku jadi medium. Untuk mereka yang mau cerita. Jatuhnya ketika dia masuk ke badan aku. Gak mungkin bisa ngapa-ngapain. Karena tujuannya cuma cerita. Dan aku pun. Bisa menghandle. Gitu. Gak bisa handle gini. Kalau. Iya paling cuma kayak. Kamu ngerasain sakit. Setelah dia masuk itu. Tapi kalau misalnya. Lemes. Tapi kalau misalnya. Dia sampai yang kayak. Emily Rose ini kan parah ya. Udah jambak-jambak. Matahin kuku. Terus juga. Yang temen mamaku kesurupan juga. Sampai. Buka kelapa. Pake gigi dia. Itu kan udah parah. Itu tuh karena ada perjanjian. Di sebelum-sebelumnya. Oke. Padahal bukan dia yang perjanjian. Mungkin nenek kakek buyutnya. Tapi itu tuh bisa jadi. Karena ya itu. Karena Jin itu kan. Kalau kita mungkin. Ya setua-tuanya manusia. Mungkin sampai puluhan tahun nanti kita. Udah gitu ya. Tapi kalau misalnya Jin itu kan. Sampai ratusan tahun. Ribuan tahun. Kita gak pernah tau gitu. Dia dari kapan. Tuh makanya guys. Jangan coba main-main deh. Ritual. Pas segala macem. Kalau mau kaya ya kerja. Bener. Kalau mau sehat. Ya olahraga. Bener. Oke Fris. Nextnya. Kita mau bahas apa nih kira-kira. Menurut kamu. Kalau menurut aku kayak. Apa ya. Bingung kak. Kalau Beny kan kamu yang ngasih. Ya pokoknya. Nanti teman-teman. Kalau misalkan kalian punya cerita. Atau misalkan. Video. Yang. Mau dibahas disini. Kirimkin aja. Ke email di bawah ini. Dan. Jangan lupa nih. Di subscribe. Youtube channel ini. Grita TV. Terus. Siapa yang namanya. Ananya-ananya. Fasyata Ramzi. Fasyata Ramzi. Dan juga. Youtube channel baru kita. Grita TV. Itu bakal seru-seruan kita. Vlog-vlog disana. Dan. Frizzly. Thank you banget ya. Waduh siang-sangat yang mampir kesini. Nanti kalau udah punya channel baru. Jangan sombong. Gak mungkin. Kan nanti mau minta tolong ke itu. Oke teman-teman. Makanya nonton video ini. Semoga. Bisa menemani malam jumat kalian. Dan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Cik. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa. Follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya. Disini.